Kota Medan Ibu kota Provinsi Sumatera Utara adalah kota ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya Pemandangan Kota Medan sebelum saya landing di Bandara Polonia Pada akhir tahun 2020 yang lalu Ya anda tentu masih ingat dahulu penerbangan ke Medan selalu mendarat di bandara yang satu ini Bandara Polonia Medan yang terletak di pusat kota kurang lebih hanya sekitar 2 km dari titik pusat kota Medan Tidak terasa sudah hampir 8 tahun bandara ini tidak lagi digunakan untuk penerbangan baik domestik maupun internasional Bandara Internasional Polonia resmi ditutup pada tanggal 25 Juli tahun 2013 Sebagai gantinya seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Medan dipindah ke bandara yang baru Yaitu Bandara Internasional Kuala Namu yang terletak kurang lebih 32 km dari Polonia Sejarah mencatat pesawat Lion Air Pode penerbangan JT218 dari Jakarta dan pesawat Air Asia QZ7803 dari Bandung merupakan pesawat terakhir yang mendarat di bandara Polonia Sebagai penanda berakhirnya operasi Bandar Udara Polonia seluruh penumpang terakhir yang mendarat di bandara ini mendapat pengalungan bunga Salah satu alasan pemindahan Bandara Polonia ke Kuala Namu adalah karena letak bandara yang berada di tengah kota Ini yang menyebabkan bandara ini relatif sulit didarati Bahkan bandara ini mendapat predikat Black Star Karena menjadi penyebab tak langsung banyaknya ketelakan pesawat di daerah ini Ada pun pesawat ATR-72500 yang kami tumpangi berbelok ke arah pangkalan udara Suwondo Ya saat ini lokasi bandara Polonia menjadi pangkalan udara TNI AU Suwondo Oleh TNI Akatan Udara Pangkalan ini menjadi markas sayap pengawasan barat Termasuk 8 pesawat pengawas taktis jenis CN-235 Meski begitu masyarakat masih acap menyebutnya sebagai pangkalan TNI AU Polonia Ya nama Polonia begitu lekat dengan lokasi ini Dan ternyata sejarahnya nama Polonia berasal dari kata Polandia Sebab kawasan yang dijadikan bangunan bandara ini Dulunya ada milik orang Polandia Bernama Michalski Begitu polon ceritanya Nah nasib pangkalan TNI AU Suwondo Yang ada di bekas lokasi bandara Polonia ini Juga konon tidak akan lama Sebab pemerintah sudah merencanakan untuk memindahkan Lanut Suwondo dari pusat kota Medan ke lokasi yang baru Yang hingga hari ini belum diputuskan di mana Tetapi yang pasti akan terletak di luar kota Medan Pemindahan pangkalan TNI AU Suwondo ke lokasi lain Di luar kota Medan Alasannya kurang lebih sama dengan Pemindahan bandara komersial ke Kuala Namu Yaitu lokasi yang berada di tengah kota Medan Ini dianggap tidak layak Untuk mendukung operasional TNI AU Terlebih TNI AU pernah punya pengalaman buruk Dengan jatuhnya pesawat Hercules Di landasan ini pada tahun 2015 Masih lagi Terima kasih Morris Terima kasih telah menonton!